Di video kali ini saya mau bahas perihal ide-ide judul penelitian atau judul skripsi untuk pendidikan matematika Nah ini judul-judul terbaru yang sangat kemungkinan besar berbeda dengan judul-judul yang pernah ada Jadi biar judulnya itu langsung diterima oleh pembimbing Ide judul pertama adalah dari pengalaman saya sendiri saat saya daftar beasiswa Fulbright untuk program doktoral Saya mau ajukan judul ini yaitu Educational Games Design Combination of GeoGebra and Blender on Smartphone in Mathematic Course Dalam bahasa Indonesia kurang lebih adalah desain games pendidikan Nah menurut saya ini adalah tema yang bagus kenapa karena kita dihadapkan pada COVID saat video ini dibuat sedang dilanda pandemi COVID-19 Dan guru-guru, siswa, mahasiswa, dosen, semua yang ada di dunia pendidikan harus belajar dari jarak jauh Dan di awal-awal pandemi kita semua kaget bagaimana cara belajar jarak jauh Nah penggunaan teknologi ini sangat membantu itu kenapa saya mengajukan judul ini untuk proposal disertasi saya Ini versi bahasa Inggrisnya Lata untuk judul versi lain kita bisa gunakan bantuan Google Scholar Klik Google Scholar Lalu buka web Google Scholarnya Kemudian kita bisa misalnya games edukasi Desain game edukasi matematika Lalu biasanya kalau saya nyari di Google Scholar saya pakai rentang khusus cari yang 5 tahun terakhir Jadi kita mulai dari 2016 sampai tahun ini yaitu 2021 Ditelusuri Maka keluarkan judul-judul Nah disini judul-judul ini bisa teman-teman pakai Untuk judul pendidikan Judul skripsi atau judul penelitian di pendidikan matematika Listen games edukasi berbahasa Android pada materi logika matematika Terus ada juga yang di bawah-bawahnya Ini judulnya bagus-bagus karena game edukasi matematika Atau ada istilahnya gamification Ini sangat booming khususnya di masa pandemi Setelah teman-teman misalnya sudah dapat judul yang cocok Misalnya tinggal di klik Misalnya ya yang ini yang dari Undip Klik Terus tinggal pilih Nah ini kan kita sudah masuk ke jurnalnya ya Lalu seperti biasa teman-teman bisa langsung buka saja Lalu ini tidak ada pdf-nya Berarti teman-teman Wah sorry Ini ada download Tinggal di download saja Nanti sudah dapat Lalu nanti bisa teman-teman para fase Atau dibagi sebagai contoh untuk penelitian teman-teman Ini judul yang pertama Yang bagus Untuk judul selanjutnya Kita bisa pakai web Sinta Ristek TV Bisa dicari ini web Sinta.ristek.co.id Ini web yang bagus banget Dan untuk mencari ide-ide judul skripsi Lalu klik search Lalu di jurnal Kita pilih yang Sinta 1 Ini adalah kredit asir tertinggi Nah Kita cari yang Mathematics Nah disini ada jurnal on Mathematics Education Ini jurnal dari Universitas Sriwijaya Nah ini ada jurnal pendidikan matematika Dengan peringkat terbaik di Indonesia Sudah skopos Sinta 2 Lalu kita untuk dapat ide judul terbarunya Klik website-nya Oke Lantas kita buka Nah ini yang volume 12.1 Ini yang Terbaru Nah ini judul-judul yang baru terbit ya Nah disini ada game based learning Nah ini tadi judul yang saya ajukan Adalah Game berbasis pembelajaran Tadi judul-judulnya sudah Teman-teman bisa cari Atau sudah di Lihat di Google Skull Atau kita cari judul yang lain Nah teman-teman tinggal pilih saja Mana yang menurut teman-teman Paling sesuai ada banyak nih Nah disini ada judul tentang Ethnomathematics Nah disini teman-teman Misalnya kalau mau membahas tentang Ethnomathematics Kita bisa gunakan judul ini Nah disini Ethnomathematics Expranata Mangsa System And the Birded Ceremonial In Yogyakarta Nah ini kasus yang di Yogyakarta Nah kalau teman-teman mau Misalnya ambil Di tempat lain Karena teman-teman tinggalnya Di kota berbeda Kita juga misalnya bisa Pake bantuan Google Scholar Nah ini saya sudah cari tadi Pake Ethnomathematica Lalu range-nya Jangan lupa disesuaikan Biar dapat yang Judul terbaru Nah disini ada kayak Ethnomathematica Nah disini di Jambi Ada juga Ethnomathematica Di Madura Secara spesifik Untuk batiknya Lalu ada beberapa Tempat lagi Yang teman-teman Bisa sesuaikan Kayak Ethnomathematica Di Kabupaten Tasikmalaya Nah disesuaikan Dengan tempat penelitian Teman-teman Adanya dimana Selanjutnya Untuk ide berikutnya Yang saya pikir juga Bagus Disini ada judul Mediating effect of Self-efficacy Under the License between Instruction and Students Mathematical Reasoning Nah disini Yang berhubungan dengan Psikologi Self-efficacy Jika teman-teman Suka membahas Yang berhubungan dengan Psikologi Ini judul yang bagus Atau jika Mau dimodifikasi Tapi mau tetap Bahas Self-efficacy Caranya sama Seperti tadi Kita bisa Gunakan Google Scholar Nah ini Kita ganti Saja menjadi Self-efficacy Ini yang berbahasa Inggris Atau mau Pakai Berbahasa Indonesia Misalnya juga Bisa kita Ganti Jadi Efficacy Diri Nah ini Range Sudah sesuai 2016 Sampai 2021 Nah disini Ada judul-judul Yang berhubungan Dengan Efficacy Diri Misalnya Pengaruh Faktor Atau yang Kita tulis Di Pendidikan Matematika Biar lebih Spesifik Nah disini Ada Minat siswa Terhadap Efficacy Diri Dan hubungannya Dengan Metode Pembelajaran Terus Ada juga Dari Banyak Ini Nanti Teman-teman Tinggal Pilih Mana Teman-teman Paling sesuai Atau jika Mau dihubungkan Dengan teknologi Karena Adanya Proses E-learning Yang masif Pasca Pandemi ini Misalnya Hubungan Efficacy Diri Dan Motivasi Belajar Nah dua Judul ini Sebenarnya Dua Variable ini Seperti Efficacy Diri Apalagi Motivasi Belajar Ini sudah Sangat Banyak Dibahas Tapi Karena Dihubungkan Dengan E-learning Maka Ini Menjadi Sesuatu Yang Baru Nah ini Teman-teman Bisa Disesuaikan Lagi Mana Yang Teman-teman Pikir Paling Sesuai Dengan Minatnya Mau Bahas Apa Nah Untuk Selanjutnya Bisa Di Scroll Scroll Lagi Judulnya Kalau Misalnya Dirasa Ini Tidak Ada Yang Sesuai Dengan Minatnya Teman-teman Cari Yang Di Edisi Edisi Sebelumnya Cara Carinya Di Sini Ada Archive Diklik Lalu Tinggal Pilih Mau Yang Edisi Keberapa Misalnya Yang Edisi Sebelumnya Tadi Kan Kita Lihat Yang Volume 12 Nomor Satu Sekarang Kita Cari Yang Volume 11 Nomor Tiga Tahun 2020 Ini Juga Masih Terbaru Kita Klik Nah Ini Yang Volume 11 Nomor Tiga Ini Judul Judul Variable Bisa Teman-teman Gunakan Sebagai Ide Judul Penelitian Pilih Yang Sesuai Yang Dirasa Paling Suka Misalnya Saya Nah Ini Karakteristik Of Students Abductive Reasoning In Solving Algebra Problems Misalnya Yang Perihal Tentang Solving Algebra Problems Pemacaan Masalah Jabar Nah Ini Adalah Variable Yang Sudah Sering Dipakai Tapi Kalau Misalnya Tetap Suka Membahas Pemacaan Masalah Teman-teman Seperti Tadi Caranya Bisa Menggunakan Google Scholar Tinggal Masukkan Kata Kuncinya Pemajahan Masalah Matematik Nah Ini Tinggal Disesuaikan Mana Yang Dirasa Paling Sesuai Dengan Minat Teman-teman Misalnya Metakognisi Siswa Dalam Pemacaan Masalah Matematika Dan Lain-lain Teman-teman Bisa Cari Mana Yang Dirasa Paling Sesuai Dari Judul-judul Yang Ada Misalnya Agak Beda Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Dan Adversity Equations Siswa SMP Melalui Pembelajaran Open Ended Dan Lain-lainnya Bisa Disesuaikan Nah Jika Dirasa Pemecahan Masalah Ini Masih Terlalu Umum Teman-teman Bisa Ambil Yang Abductive Reasoning Nah Abductive Reasoning Ini Masih Jarang Untuk Judul Yang Spesifik Bisa Teman-teman Gunakan Google Scholar Abductive Reasoning Atau Kita pakai Bahasa Indonesianya Yaitu Strategi Abductif Nah ini Keluar judul-judulnya Strategi Abductif Umumnya Nyampur Sama Deduktif Bisa Misalnya Menggunakan Yang dari Encer Kemampuan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Pada Pembelajar Matematika Menggunakan Strategi Abductive Deduktive Pada SMA Bisa Disesuaikan Nah ini Ada Banyak Yang Strategi Abductive Ini Judul Yang Bagus Bisa Jadi Ide Kalau Mau Judul-judul Yang Lain Ide Ide Yang Lain Teman Teman Bisa Menggunakan Archive Dari Journal On Mathematics Education Nanti Disesuaikan Saja Pilih Archive Yang Mana Pilih Variable Yang Dirasa Perbeda Lalu Gunakan Bantuan Google Scholar Seperti Yang Tadi Saya Gunakan Atau Jika Tidak Mau Pakai Journal On Mathematics Education Ini Bisa Pakai Journal Yang Lain Tapi Saran Saya Jurnal Yang Skalanya Sudah Internasional Minimal Sudah Skopus Semoga Bermanfaat Terima Kasih